Intro Selamat datang di Kota Semarang Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung Total luas wilayah Kota Semarang adalah 373,70 km persegi atau 1,14% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah Ini menjadikan Kota Semarang sebagai kota terluas di Pulau Jawa mengalahkan Kota Surabaya di urutan selanjutnya dan menjadikan Semarang berada di urutan K-19 di antara kota dengan wilayah terluas di Indonesia Total jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2019 adalah 1.814.110 jiwa atau 5,22% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 34.718.204 jiwa yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Kepadatan penduduk Kota Semarang adalah 4.854,54 km persegi Kota Semarang memiliki beberapa julukan yang populer di antaranya Venezia van Java, Kota Lumpia, Kota Jamu, The Port of Java, dan juga Kota Atlas yang menjadi moto dari Kota Semarang ini Kata Atlas mempunyai akronim aman, tertib, lancar, asri, dan sehat Di Kota Semarang pernah populer penggunaan bahasa pergaulan yang disebut bahasa walikan Hari jadi Kota Semarang ditetapkan pada tanggal 2 Mei tahun 1547 atau berusia 473 tahun pada tanggal 2 Mei tahun 2020 ini Ini menjadikan Kota Semarang sebagai kota tertua ketujuh di Indonesia setelah Kota Palembang, Salatiga, Kediri, Magelang, Surabaya, dan Jakarta Kota tertua selanjutnya setelah Kota Semarang adalah Kota Medan, Makassar, dan Kota Bandung Suku bangsa utama yang bermukim di Kota Semarang adalah Suku Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, Pakistan, Arab, dan lain-lain Saat ini di Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan terbagi menjadi 177 kelurahan Ini menjadikan Kota Semarang sebagai kota dengan jumlah kelurahan terbanyak di Indonesia Ini juga berarti Kota Semarang memiliki Pak Lurah dan Bu Lurah sebanyak 177 orang Di bawah Kota Semarang terdapat Kota Surabaya dengan 154 kelurahan Dan Kota Medan dan Bandung dengan masing-masing 151 kelurahan Jakarta yang terbagi menjadi 5 kota dan 1 kaupaten total seluruhnya terdiri dari 267 kelurahan Kota Semarang terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta Atau 312 km sebelah barat Surabaya Atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin via udara Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata sem yang berarti asam atau pohon asam Dan kata arang yang berarti jarang Yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang Penamaan Semarang ini bermula ketika Kiageng Pandanarang I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang Didekat pelabuhan bergota dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan Penamaan Kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme India Belanda menjadi Samarang Kota Semarang merupakan satu dari tiga pusat pelabuhan penting bagi India Belanda Sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa bersama Kota Jakarta dan Surabaya Beberapa makanan khas yang terdapat di Kota Semarang diantaranya Nasi Ayam Semarang Bandeng Presto Tahu Gimbal Garang Asem Mie Kopiok Soto Bangkong Tahu Petis Nasi Goreng Babat Gongso Lumpia Semarang Tahu Pong Pisang Planet Dan lain-lain Pada tahun 2020 ini Kota Semarang mendapatkan penghargaan sebagai kota wisata terbersih si Asia Tenggara dalam ASEAN Tourist Forum yang digelar di Brunei Darussalam Kota Semarang juga meraih penghargaan sebagai kota terbaik dalam perencanaan pembangunan mengalahkan Kota Yogyakarta dan Padang yang masuk di urutan selanjutnya Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui BAPENAS dalam Musyawara Perencanaan Pembangunan Nasional 2020 Pada tahun 2019 kemarin, Kota Semarang berhasil memboyong sembilan kategori penghargaan Kota Menuju Cerdas dari Gusmart 2019 yang digelar oleh Institut Teknologi Bandung ITB Sembilan kategori tersebut meliputi rating ekonomi cerdas, sosial cerdas, lingkungan cerdas, kesehatan cerdas, keamanan dan kebencanaan cerdas, pengembangan dan pengelolaan kota, kesiapan pemerintah digital, kesiapan integrasi, serta rating puncak kota menuju cerdas PSIS Semarang merupakan satu-satunya klub sepak bola profesional di Kota Semarang Pada musim 1999, PSIS Semarang berhasil menjadi juara Liga Indonesia Semarang United FC merupakan klub sepak bola yang mengikuti turnamen dalam ajang Liga Primer Indonesia Kawasan Mega Urban Semarang yang tergabung dalam wilayah Metropolitan Kedung Sepur Yaitu akronim dari Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Saratiga, Kota Semarang dan Purwodadi serta Kabupaten Gelobogan Berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa sekaligus sebagai wilayah Metropolitan Terpadat keempat setelah Jabodetabek di Jakarta, Gerbang Kerto Susila di Surabaya dan Bandung Raya di Bandung Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional Batas-batas wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal Beberapa oleh-oleh khas yang berasal dari Kota Semarang adalah Beberapa kota di dunia dan di Indonesia yang menjadi mitra kerjasama atau kota kembar dari Kota Semarang ini adalah Kota Amsterdam dan Rotterdam di Belanda Kota Venezia di Itali Kota Beihai dan Fuzhou di Republik Rakyat Tiongkok Kota Brisbane di Australia Kota Danang di Vietnam Kota Talahase di Florida Amerika Serikat Kota Melaka di Malaysia Kota Tegucipalga di Hondarus Serta Kota Jakarta dan Kota Surabaya di Indonesia Semarang terdapat sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta Berdasarkan peringkat universitas di Indonesia Menurut Webometrik terdapat 6 universitas di Semarang Yang termasuk dalam 100 universitas terbaik Indonesia Di Kota Semarang terdapat 3 perguruan tinggi kedinasan yaitu Akademi Kepolisian, Politeknik Imu Pelayaran Nasional, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Selain itu juga terdapat 5 perguruan tinggi negeri di Kota Semarang yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Maritim Negeri Indonesia Selain itu juga di Kota Semarang terdapat 54 perguruan tinggi swasta Bandar udara yang melayani Kota Semarang dan sekitarnya adalah Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani yang juga terletak di wilayah Kota Semarang ini Nama bandara ini diambil dari salah satu pahlawan revolusi Indonesia, Ahmad Yani Pada awalnya Bandar Ahmad Yani adalah Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat, dahulu lebih dikenal dengan Pangkalan Udara Angkatan Darat Kali Banteng Berdasarkan surat keputusan bersama Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Menteri Angkatan Darat tanggal 31 Agustus tahun 1995 Maka Pangkalan Udara AD diubah statusnya menjadi Pangkalan Udara Bersama Kali Banteng Semarang Namun karena peningkatan frekuensi penerbangan sipil, maka pada tanggal 1 Oktober 1995 Bandar Udara Ahmad Yani Semarang menjadi salah satu bandar udara di bawah PT Angkasa Pura Bandara Ahmad Yani berubah menjadi Bandara Internasional pada tahun 2004 setelah Garuda Indonesia membuka rute Semarang-Singapur Dari sisi moda transportasi laut, di Kota Semarang terdapat pelabuhan laut bernama Pelabuhan Tanjung Emas Pelabuhan Tanjung Emas atau terkadang ada yang membacanya dengan pelabuhan Tanjung Emas Dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia III sejak tahun 1985 Pelabuhan ini merupakan satu-satunya pelabuhan di Kota Semarang Semarang memiliki dua stasiun kereta api yaitu stasiun Semarang Tawang Untuk kereta api kelas bisnis dan eksekutif Serta stasiun Semarang Poncol untuk kereta api kelas ekonomi dan angkutan barang Demikian penjelasan umum tentang Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang dikutip dari Wikipedia dan beberapa media online lainnya Jika terdapat kekeluruan dalam menyediakan informasi ini mohon dikoreksi Terima kasih telah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!